Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Sehat selalu, tetap semangat Hari ini hari Minggu tanggal 5 November 2023 Senang sekali pada hari ini bisa menyampa kembali teman-teman semuanya Dimanapun Anda berada Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya Seperti biasa hari ini saya belanja Dan nanti akan saya informasikan beberapa harga sayuran dan cabai di Pasar Dokvari Baik teman-teman semoga hari ini teman-teman diberikan kelancaran Dalam menjalankan semua aktivitas apapun Dan semoga diberikan rezeki yang halal berokah Serta melimpah amin di ala balamin Teman-teman hari ini untuk beberapa sayuran Terutama untuk cabai merah besar luar biasa Terus mengalami kenaikan Terus mengalami lonjakan harga yang sangat mantap ya Ternyata 2-3 hari ini untuk cabai merah besar luar biasa Kenaikannya cukup lumayan pesat Kemudian untuk cabai rawit merah hari ini masih belum naik Atau bahkan agak turut sedikit ya Jadi hari kemarin sudah ada penurunan Terus hari ini juga turun lagi Oke untuk bawang merah hari ini juga Mulai ada kenaikan teman-teman 2 hari ini Langsung saja kita awali hari ini Harga bawang merah di Pasar Dokvari Ini sudah Meningkat ataupun naik cukup lumayan pesat ya Cabai bawang merah yang biasanya 14.000 hari ini sudah 20.000 21.000 rupiah per kilonya Yang biasanya harganya 12.000 sudah mencapai 16.000 rupiah Jadi kenaikannya cukup lumayan Sekitar 5.000-6.000 rupiah Kalau untuk bawang putih masih anteng Masih stabil belum juga naik Untuk kerunjungan 24.000-24.500 Kemudian untuk eceran Yang belum keupasan 25.000 rupiah Kalau yang sudah bersih Yang besar 27.000 Yang kecil 26.000 rupiah Kemudian kita lanjut lagi Untuk harga bawang bombay Yang hari ini masih Di harga 24.000 rupiah Sampai dengan 27.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk harga miri teman-teman ya Miri yang bulat ini 36.000 Kalau yang pecah itu harganya 35.000 rupiah Selisih 1.000 rupiah Antara yang pecah dan yang bulat teman-teman Kemudian untuk harga terong hari ini Untuk eceran sudah 4.000 rupiah Untuk kerunjungan 3.500 yang super Jadi 3.500 sama dengan 4.000 rupiah Baik hijau ataupun ungu Hampir sama harganya Selisih mungkin ya Hampir sama lah Tidak terlalu jauh untuk selisihnya Kemudian untuk harga Terong gelade atau terong lalap 4.000 rupiah per kilo Oke ya Kemudian kita lanjut lagi Untuk harga timun hari ini Di pasar rindu pare Untuk eceran 3.000 rupiah Untuk kerunjungan 2.000 rupiah per kilo Timun baby Untuk eceran 4.000 rupiah Memang Berapa hari ini 2-3 hari ini agak turun ya Untuk timun Kacang panjang juga turun cukup Lumayan Jadi timun baby dan timun biasa Hari ini 3.000 dan 4.000 rupiah Untuk harga eceran Kemudian untuk kerai 3.000 rupiah per kilo Ini juga turun Cukup lama harganya ya Di kisaran 3.000 rupiah Kemudian kita lanjut lagi Setelah harga kerai Harga kondes 7.500 rupiah Yang hijau Ini untuk keresekan teman ya Untuk eceran 8.000 rupiah Jadi kondes Ataupun labu siam Ini 7.500 rupiah Untuk tomat Hari ini untuk eceran Masih 4.000 rupiah Per kilonya Jadi eceran 4.000 rupiah Kemudian Ada juga yang 3.500 rupiah Tapi informasinya Dari teman-teman Cuma 1.100 Di pasar induk pari itu Untuk eceran itu 4.000 rupiah Kalau pedian Itu 3.000 rupiah 3.500 rupiah Yang super ya Oke kemudian Kita lanjut lagi Untuk harga berlalu Ini juga agak jarang-jarang Teman-teman Nanti kapan-kapan Kita informasikan Untuk harga berlalu Karena Cukup jarang Untuk sentir Harganya masih dikisaran 8.000 rupiah Sampai dengan 10.000 rupiah Per kilonya Untuk sentir Kemudian Untuk harga buncis Hari ini masih mantap Harganya 15.000 rupiah Jadi Cukup lumayan ya Cukup lama sekali Untuk harga buncis ini Harganya Kemudian Untuk harga pare Ini juga Dikisaran 5.000 rupiah Per kilo Dan untuk harga gambas Hari ini juga Masih dikisaran 4.000 rupiah Per kilonya 4.000 rupiah Sampai dengan 5.000 rupiah Kemudian untuk harga jeruk nipis 22.000 rupiah Per kilonya Jadi Ada yang 20 Ada yang 22 Dan 23 Yang besar-besar Kemudian untuk Daun jeruknya Per kilo Harganya 31.000 rupiah Untuk singkong Atau bijelar 3.500 Baik muget Ataupun ungu Ataupun Kaspe Ini juga 2.500 Sampai dengan 2.700 Oke selanjutnya Kita Informasikan Untuk Harga Sayuran hijau Hari ini Untuk kangkung Bayem Sawi Dan untuk Kemangi Di Pasandop Hari ini Harganya Hari ini 10.000 rupiah Untuk Kemangi Kalau Bronceng Harganya Dikisaran 3.000 rupiah Per bijinya Jadi Untuk timun Untuk Eceran Juga 3.000 rupiah Kalau Pagi Seperti ini Masih cukup Banyak Teman Ini Hari saya Di Jam Setengah Satu Siang Memang Hari ini Kebetulannya Agak Siang Belanja Dan Nanti Untuk Harga Cape Akan Kita Informasikan Di Sudah Hari Silahkan Di Kolom Komentar Teman Ya Mungkin Nanti Akan Saya Jawab Untuk Kangkung Masih Rp. 1.000 Per kilo Sedangkan Untuk Sawi Hari ini Masih Rp. 3.000 Di Siang Hari Kemudian Untuk Harga Kenikir Ini Juga Rp. 1.500 Sama Rp. 2.000 Kemudian Setelah Harga Sawi Yang Harganya Masih Di Kisaran Rp. 3.000 Kemudian Untuk Bayam Bayam Ini Juga Rp. 2.500 Per Kilonya Kemudian Untuk Harga Kacang Panjang Hari Ini Juga Rp. 3.000 Di Pagi Hari Teman Untuk Bok Bokan Ini Kalau Masih Cukup Banyak Nanti Bisa Turun Tapi Kalau Stoknya Menipis Biasanya Akan Cenderung Naik Lagi Jadi Kacang Hari Rp. 3.000 Per Kilonya Kemudian Kita Lanjut Lagi Setelah Harga Kacang Panjang Untuk Harga Kentang Untuk Kentang Hari Ini Per Yang Ukuran Besar Kemudian Untuk PL 10.000 Rupiah BC 8.000 Rupiah Untuk TO Itu Yang Kecil Sendiri 5.000 Rupiah Per Kilonya Kemudian Untuk Harga Jagung Manis Jagung Manis Hari Ini Per Kilo 2.500 Untuk PR 1.500 Rupiah 1.300 Rupiah Oke Oke Teman Untuk Jagung Harganya 2.500 Rupiah Kemudian Untuk Harga Labu Air Atau Peluceng Ini Kisaran 3.000 Sama 4.000 Rupiah Berbicinya Di Kelojaran 4.000 Rupiah Kalau Peronjangan Bisa Neku Tergantung Dari Kebutuhan Nanti Di Pasar Karena Harga Pagi Siang Dan Sore Itu Sudah Berbeda Untuk Punggul 12.000 Rupiah Untuk Pukukan 10.000 Rupiah Ataupun Yang Belum Bersih Teman Ya Masih Banyak Daunnya Itu 10.000 Rupiah Seperti Ini Yang Belum Bersih Daunnya Kemudian Harga Brokoli 32.000 Sama Dengan 35.000 Rupiah Per Kilo Untuk Brokoli Kemudian Kita Lanjut Lagi Setelah Harga Brokoli Kemudian Harga Wortel Wortel Ini Ada 10.000 Rupiah Ada 9.000 Ada 7.000 Tergantung Dari Barangnya Teman Teman Jadi Wortel Cukup Bervariasi Apalagi Kalau Wortel Manis Yang Plastikan Itu Harganya Bisa Cenderung Lebih Murah Lagi Daripada Ecer Tapi Kita Tidak Bisa Pilih Barangnya Seperti Ini Ini Ada Yang 10.000 Ada 10.500 Ada 9.000 9.500 Rupiah Jadi Sudah Dikemas 10 Kilo Dan Kemudian Untuk Harga Wortel Kartonan Ini Kisaran 13.000 14.000 Rupiah Sedangkan Untuk Harga Kapri Masih Kisaran 30.000 32.000 Rupiah Per Kilonya Untuk Harga Hejaran Kemudian Untuk Harga Pre 10.000 Rupiah Untuk Daun Bawang Kemudian Untuk Harga Seladri 12.000 Rupiah Per Kilonya Oke Untuk Seladah Masih 6.000 Rupiah Jadi Seladah 6.000 Rupiah Kemudian Pak 6.000 7.000 Rupiah Per Kilonya Sedangkan Untuk Harga Sawi Putih Teman Sawi Putih Ini Juga Cukup Lumayan Harganya Untuk Ejaran 6.000 Rupiah Yang Sudah Bersih Per Kilo Kemudian Untuk Harga Keresekan 4.500 Rupiah Untuk Keronjongan Seperti Ini 3.500 Jadi Semakin Banyak Semakin Murah Untuk Kupis Hari Untuk Keresekan 5.000 Rupiah Per Kilo Untuk Ejaran 6.000 Rupiah Per Kilonya Untuk Kelunjongan Ada Yang 4.700 Ada 4.500 Jadi Tiap Pelabak Dan Kualitas Juga Menentukan Harga Jadi Semakin Bagus Barangnya Juga Semakin Mahal Kemudian Untuk Lobak Ini 10.000 Rupiah Jeluk Remen Ada Yang 15 Ada 20.000 Rupiah Per Kilonya Untuk Jamur Kuping 15.000 Dan Untuk Jamur Inoki Gancing Ini Rata-rata 6.000 Rupiah Per On Jadi Satu On Ini Teman Men Ini Harganya Tapi Saya Jarang Beli Sekali Sekarang Kemudian Harga Baby Crown Ini Masih 20.000 Rupiah Untuk Baby Crown Kemudian Untuk Harga Kunci 8.000 Rupiah Kemudian Untuk Harga Gencur Ini Per Kilo Ada Yang 18 Dan 20 Kemudian Untuk Jai Ini Ada Yang 20 Ada 16 Tinggal Barangnya Teman Jadi Lebih Bagus Lebih Mahal Untuk Kunyit Ini Ada Yang 7.000 8.000 Sampai 9.000 Rupiah Untuk Lengkuas Merah 6.000 Rupiah Untuk Daun 45.000 Rupiah Per Kilonya Kemudian Untuk Valor Jenis Bromo Ini 24.000 Rupiah Untuk Ikan Nasi Ini Ada Yang 20 Kemudian Ada Juga Yang 23 Dan Ada Yang 26 Untuk Towo Teman Teman Kelodok Towo Itu Tidak Asin Oke Kemudian Kita Lanjut Lagi Setelah Untuk Teri Ini Ada Yang 45 Juga Ada Yang 70.000 Rupiah Per Kilonya Setelah Untuk Telur Ayam Hari Ini 23.500 Rupiah Masih Sama Dengan Kemarin Harganya 23.500 Rupiah Yang Krem Serisinya Sekitar 1.500 Sampai 2.000 Rupiah Oke Selanjutnya Kita Informasikan Untuk Harga Cabai-cabai Hari Ini Pada Tanggal 5 November 2023 Di Pasar Duk Pare Yang Masih Sangat Luar Biasa Untuk Harganya Cabai Rawit Merah Dan Hari Ini Untuk Cabai Merah Besar Terus Mengalami Kenaikan Cukup Signifikan Jadi Untuk Cabai Merah Besar Hari Cukup Lumayan Banyak Naiknya Kalau Cabai Rawit Merah Hari Ini Cenderung Turun Kalau Melihat Dari Harga Dengan Kemarin Kurang Tahu Mungkin Apakah Ada Pasokan Lain Ataupun Yang Beli Agak Menurun Ini Saya Juga Belum Tahu Coba Nanti Informasinya Bagaimana Teman Teman Di Lapangan Jadi Memang Untuk Cabai Rawit Merah Ini Setiap Hari Atau Bahkan Tiap Jam Itu Selalu Berubah Harganya Hari Ini Jam Satu Siang Untuk Asmoro Ini 60.000 Rupiah Jadi Biasanya Untuk Jenis Lokalan Nganjuk Dan Lain Lain Ini Harganya Dikisar 55.000 Rupiah Selisihnya 5.000 Rupiah Kalau Dengan Pagu Selisih 3.000 Rupiah Kalau Untuk Cabai Hijau Ini Juga Dikisaran 40.000 Rupiah Per Kilonya Jadi Untuk Cabai Rawit Merah Asmoro Dan Ori Kadang Hampir Sama Tinggal Barangnya Kadang Selisih 1.000 Kadang 2.000 Rupiah Kemudian Kalau Dengan Pagu Selisih 3.000 Rupiah Dan Dengan Lengkong Kampung Baru Nganjuk Itu Bisa Selisih 5.000 Rupiah Karena Kualitasnya Berbeda Kalau Dilihat Dari Tekstur Dan Fisik Kalau Cabai Dari Nganjuk Itu Cenderung Tidak Tahan Ataupun Pecah Oke Cabai Merah Besar Hari Ini Luar Biasa Keliting Juga Luar Biasa Jadi Teman Hari Ini Cabai Merah Dengin 52 Sampai Dengan 55 Rupiah Kemudian Cabai Merah Besar Hari Ini Mulai Harga 40 46 Sampai Dengan 50 Rupiah Jadi Silahkan Dipilih Selan Dilihat Ketika Belanja Di Pasar Indopare Untuk Kualitas Hari Ini Memang Banyak Yang Berbeda Terkait Dengan Kondisi Barang Jadi Antara Yang Harga 40 46 Sampai Dengan 50 Sudah Beda Oke Kemudian Untuk Cabai Kering Masih 70 72 Rupiah Per Kilonya Masih Cukup Lumayan Jadi Tidak Berubah Yang Lainnya Naik Turun Cabai Kering Stabil Cabai Japlak Masih 45 Rupiah Per Kilonya Oke Jadi Cabai Japlak 45 Rupiah Kemudian Untuk Cabai Merah Ijau Besar Hari Ini Juga Dikisaran 40 Rupiah Luar Biasa Terus Mengutit Ataupun Mengikuti Harga Barang Ataupun Cabai Merah Besar Di Pasar Indopare Jadi Kalau Keriting Ini Hargan Juga Dikisaran 25 Rupiah Jadi Itu Teman Untuk Hari Ini Tentang Harga Sayuran Harga Cabai Tomat Bawang Merah Bawang Putih Dan Lain Alhamdulillah Hari Ini Bisa Menginformasikan Lagi Kepada Teman Teman Semuanya Dan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya Mungkin Menjadikan Referensi Dan Lain Lain Dan Jadi Perbandingan Harga Di Lain Daerah Ataupun Buat Patokan Harga Di Tiap Daerah Untuk Memberikan Harganya Jadi Seperti itu Dulu Teman Teman Informasi Dari Saya Besok Kita Sampaikan Lagi Kita Informasikan Lagi Tentang Harga Sayuran Dan Cabai Di Pasar Dopare Semoga Bermanfaat Untuk Teman Semuanya Dan Silahkan Like Comment Dan Subscribe Teman Karena Subscribe Itu Gratis Dan Silahkan Di Share Semuanya Lebih Banyak Lagi Teman Kita Yang Mengetahuin Informasi Tengah Kesairan Dan Capek Oke Saya Griskan Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Para Petan Indonesia Semakin Maju Sukses Dan Jaya Armin Yarobal Alamin Sub indo by broth3rmax